Terkait kasus di PT Changsin ya, ini diantaranya itu sampai saat ini banyak pengaduan, bahkan dari ini juga ada pengancaman-pengancaman. Nah, untuk korban sendiri ini, untuk penanganan ini harus seperti apa? Ini dari... Baik, terkait masalah tersebut, kami juga sudah mendengar dan melihat dari beberapa media sosial, yang ada di Karawang. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada para korban, kalau memang merasa dirugikan terkait hal tersebut, silakan kami membuka pintu untuk para korban membuat laporan polisi ke Polis Karawang. Tentunya dengan membawa bukti-bukti, dokumen-dokumen yang terkait. Nanti apabila ada pelaporan, tentunya kami akan segera melakukan penyelidikan untuk melihat apakah perkara ini memang terdapat dugaan pidananya. Kami kemarin bertemu dengan salah satu anggota Dewan, gak sengaja. Informasinya akan membuat laporan ke Polsek. Namun, kami menyarankan sebaiknya agar membuat laporan ke Polis Karawang. Namun, kami akan mengecek. Kalau nanti memang laporannya ada di Polsek, tentunya akan kami kaji. Kalau memang nanti ternyata kasih ini memang layak, harus kami tarik di Polres, ini akan kami tarik ke Polres Karawang. Karena mengingat, kalau kita mendengarkan banyak ini ya, yang menjadi korban. Terkait ancaman-ancaman terhadap korban untuk perlindungannya sendiri seperti apa nih? Supaya para korban ini, kebanyakan perketakutan ini. Bagaimana supaya korban tidak takut? Baik terkait hal-hal lain, ya di luar misalnya dugaan penggelapan dan lain-lain. Apabila ada pidan lain, kami minta, gak usah khawatir. Silahkan dapat menghubungi lapor Pak Kapolres di nomor 0822-1127-2003. Atau segera melapor ke Polsek terdekat, sehingga kami segera merespon untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang mendapat misalnya ancaman ataupun intimidasi. Kalau memang itu, ada. Terima kasih.